Apa yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi, saya kira betul kita tidak akan pernah telah untuk mengingatkan kesalahan bangsa, bahwa Republik ini lahir tidak gratisan. Republik ini lahir dari gara, dari nyawa, dari harta benda, dari keringat, banyak pendahulu kita. Bukan gratis, bukan dikasih begitu saja. Dan kitalah kemudian yang harus meneruskan itu dengan segala cita-cita yang mau kita pilih. Akankah di 2045 kita menjadi negara besar? Akankah dalam seratus tahun di Indonesia, usianya itu betul-betul bisa menunjukkan tipi pendiri bangsa yang nampu, lahir dan batin. Bapak Ibu, road map-nya sudah ada. Saya sejak kandar 21 April, Meka dan BDI Perjuangan diberikan amanah oleh Ibu Meka untuk menjadi calon presiden. Bapak Ibu Meka dan BDI Perjuangan diberikan amanah oleh Ibu Meka. Karena saya, persis seperti Bapak Ibu, orang biasa saja, dari Bapak saya kejujungan polisi yang pada saat itu Pak Ibu Meka dan BDI Perjuangan diberikan amanah oleh Ibu Meka. Yang hidupnya harus membayar hutang dari bulan ke bulan. Dan si bulan ini untuk membayar berat-berat bulan. Demikian seterusnya. Dan kami anak-anaknya harus menggereskan hutang orang tua kami telah kami bisa bergeras. Dan kami anak-anaknya harus menggereskan hutang orang tua kami telah kami bisa bergeras.